Cemburu buta disertai tuduhan berselingkuh hingga hamil 2 bulan jadi latar pembunuhan oleh seorang suami terhadap istrinya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hasil otopsi terungkap bahwa korban tidak sedang hamil. Pihak tersangka cemburu terhadap korban dan menuduh korban telah melakukan perselubuhan dengan orang lain 15 tahun perjalanan. Lagi-lagi kekerasan dalam rumah tangga berujung maut. Seorang perempuan berusia 27 tahun tewas di tangan suami yang seharusnya menjadi pelindung keluarga. Peristiwa yang terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Almujahidin, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu 30 Juni 2024 berlatar belakang cemburu buta. Dan menuduh korban telah melakukan perselubuhan dengan orang lain dan sedang hamil 2 bulan dengan pil pria hidupan lain. Dari pemeriksaan terhadap jasad korban, polisi justru menemukan fakta lain. Hasil pemeriksaan tespek juga tidak hamil dan juga HP yang ada juga tidak menunjukkan bahwa si korban melakukan hubungan pil dengan pria lain. Polisi juga mengungkap fakta bahwa pria berusia 26 tahun itu sudah pernah menikah, tapi berpisah karena kekerasan dalam rumah tangga. Kementian korban meninggalkan anak berusia 8 bulan. Polisi akan memiliki kejiwaan tersangka yang dianggap tidak menunjukkan rasa bersalah setelah membunuh korban. Atas kasus ini, tersangka terancam pasal berlapis dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Johan Truna melaporkan dari Jakarta.